Saya rasa sangat langka dan sangat jarang berlaku di negara-negara luar Tetapi Malaysia sudah berjaya melakukannya Sangat-sangat bikin takdub Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gacham Ujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Selamat datang di Gacham Ujib TV Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah request Daripada teman-teman sekalian di Instagram Yaitu Station MRT terpadu, terbesar, dan terdalam Di bawah tanah Kuala Lumpur, Malaysia Oh my god Terbesar dan terdalam Sedalam apa ini guys ya Oke teman-teman lama-lama ini Daripada Bang Amir Putra Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Linknya di deskripsi ya guys ya Support terus Bang Amir dengan subscribe dan tengok video-videonya Let's go, kita tonton guys Station Malaysia 1 ini betul-betul bikin takjub Karena dia punya kedalaman di bawah tanah Wah Memang sangat-sangat dalam Dan inilah saya rasa MRT Yang stesen MRT yang sangat dalam di bawah tanah guys Oke Dengan eskalator yang sangat panjang Dan Eskalator ini Empat kali guys kita turun What? Baru kita jumpa Anggaplah 5 meter Oh itu 3 meter atau Iya 5 meter lah Ini 5 meter Berarti 20 meter dong Ini stesen MRT Tundra Zag Exchange nih Wah Betul-betul-betul Sangat luar biasa Anggaplah ke bawah ini 5 meter Saya tak pasti berapa tahun Berapa lama dia punya Rame banget sih Masa untuk membina Membangun ini Dan Kedalamannya pun Saya kurang tahu Yang jelasnya Wah Sangat-sangat dalam guys Oke Welcome Welcome Amir Puska Wow Bully now Subscribe guys Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Selamat pagi Semoga kita setia Sebelum Maksudkan antaranya Dan kita Beradak Di video kali ini Saya share Satu MRT Di Malaysia Di Malaysia Satu MRT Yang Sangat 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 Ingkat Ingkat Teruang Arti Saya Oke sahabatku, bertemu lagi dengan channel Amir Futra, channel Explore, Review, dan Reaction. Dan di video kali ini saya ingin kongsikan kepada teman-teman satu stasiun MRT di Malaysia, di Kuala Lumpur ini yang sangat-sangat dalam di bawah tanah. Bangunan bertingkat-tingkat di atas tanah itu sudah biasa dibangun di negara-negara luar. Tetapi bertingkat-tingkat di bawah tanah itu saya rasa sangat langka dan sangat jarang berlaku di negara-negara luar. Tetapi Malaysia sudah berjaya melakukannya. Nah ini adalah satu stasiun MRT di Kuala Lumpur yang sangat-sangat bikin takdub. Oke. Di mana kedalamannya di bawah tanah. Wow guys, sangat-sangat dalam dan sangat-sangat besar. Oke, besar, dalam. Dan bangunannya sangat-sangat kokoh. Teman-teman, kita tengok di sini ekskulator yang sangat panjang. Dan untuk mencari ruang tunggu MRT-nya, kita harus turun empat kali guys. Baru kita jumpa ruang tunggu MRT-nya. Wah, sangat dalam guys. Betul-betul sangat dalam. Berarti 20-an, 20 meter ya. Anggaplah, 15 lah. Itu udah udah lambang banget guys. Dan sangat-sangat dalam di bawah tanah. Dan yang paling unik nih guys. Pak, apa? Sangat-sangat banyak pengunjung yang menggunakan. Iya, ini masalahnya banyak banget. Pabrik transport Malaysia ini guys. Banyak yang pakai gitu loh. Begitu ramai orang yang menggunakan MRT ini. Karena keunikannya dan karena kemewahannya. Oke. Nah, di sini kita nampak pelancong-pelancong yang baru datang nih guys. Iya, banyak banget. Ini yang baru datang. Ini yang baru datang. Saya rasa ini. Diorang mau pergi jalan-jalan di taman-taman rooftop di RX atau shopping di mall. Itu merasa exchange. Ini baru satu turunnya ya. Betul-betul sangat. Saya penasaran kan nggak turun. Saya penasaran kan nggak turun. Saya rasa ini MRT- Malaysia ini guys. Saya pun tak pasti dah berapa lama masa yang Diambil untuk membina, membangun stesen yang canggih. Stesen yang sangat modern. Yang sangat mewah ini guys. Turun di bank. Turun di bank. Dadangan ubah suai dan tambahan. Nah, kita turun lagi ya. Kalau mau naik MRT untuk laluan kajian. Kita akan turun empat kali guys. Dan di stesen MRT itu merasa exchange ini guys. Ada stesen transitnya ke Putrajaya guys. Yang warna kuning itu adalah laluan Putrajaya. Yang mau ke Putrajaya. Dan yang warna hijau itu laluan ke Putrajaya. Kajian. Oh, rame banget. Luasa dan Mansara. Kalau yang warna kuning itu adalah laluan Putrajaya guys. Oke, MRT itu airport. Oh, ada stesen transitnya di bawah. Jadi, teman-teman tak perlu lagi naik ke atas. Dan keluar cari stesen sambungan. Tak perlu. Teman-teman di bawah saja. Di bawah sini ada line kuning itu. Yang warna kuning itu laluan Putrajaya. Ya, tak perlu lagi naik ke atas. Dan keluar cari sambungan MRT, LRT ataupun monorail. Tak perlu. Teman-teman di bawah saja. Nanti saya tunjukkan. Oke. Nah, guys. Ramai pilihan yang menggunakan stesen ini guys. Wow. Betul-betul sangat ramai. Betul-betul. Para pengunjung-pengunjung ataupun pelancong-pelancong sangat terpikat, terpukau melihat stesen MRT ini. Dan saya rasa di depan saya ini adalah artis lah guys. Yang pakai baju hitam ni. Artis dari Sina kan, Korea kan saya tak pasti lah. Tapi nampak gaya. Wah. Macam artis kot. Eh, salah. Bawalah. Nah. Nah, guys. Soal keamanan di Malaysia ni. Tak perlu risaulah. Setiap stesen dikawal oleh pegawai-pegawai keselamatan. Nah, guys. Seperti saya bilang tadi. Empat kali turun. Baru kita jumpa ruang tunggu. Oh, my God. Untuk menunggu stesen MRT datang. Jauh banget. Jadi, kalau sahabat-sahabat yang baru menggunakan stesen ini kurang faham dan kurang tahu. Eh, jangan malu bertanya ya. Malu bertanya. Ya, tanya ke skuristi lah. Sesat di jalan. Oh, my God. Itu pun turunnya bukan langsung turun-turun-turun. Bukan. Tapi harus jalan lagi. Canggih dan modern lah. Stesen MRT. Malaysia. Oke. Di stesen MRT lain juga. Banyak. Tapi yang saya takjub inilah. Stesen MRT TRX ini. Betul-betul-betul sangat dalam. Jangan lari, guys. Nanti jatuh. Oh, ada. Ada basker. Ada mau sembang lagu ini, guys. Sahabat-sahabat yang punya masa luar, bolehlah dengarkan. Abang ini. Nah. Mantap sih. Tapi teman-teman, tak perlu risau ya. Kalau capek jalan, ada liftnya ya. Kalau Sudah penat jalan, Ada liftnya. Yang pertama di awal video tadi, Ada liftnya di depan tangga sana. Di depan. Bisa pakai lift ya. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan lift. Tapi pasti ngantri banget kalau lift sih. Ini aja rame banget. Kemudahan di sini sentiasa di Berbaharui. Sentiasa ada kemajuan. Dan sentiasa di utamakan. Punya ini ya, guys. Ini kemana nih? Putrajaya. Putrajaya. Warna kuning. Itu laluan Putrajaya. Oke. Yang warna hijau ini laluan Kajan. Oke. Yang warna kuning tadi itu adalah Line Putrajaya. Putrajaya Line. Wah. Tengok, guys. Betul-betul ramai orang. Yang menggunakan. Station MRT ini, guys. Karena saya tahu. Pasti mereka terbukau dan Tidak mau Apa? Tidak mau ketinggalan. Tidak mau dicatatakan oleh orang. Orang-orang luar sana pasti semua gak jalan-jalan gini, guys. Tapi kalau kita tuh kayak, wah. Mereka semua datang disini untuk melihat dan merasakan, menikmati Kemewahan, kecanggihan MRT ini, guys. Mantap, sih. Oke, udah selesai videonya. Dan itulah tadi, ya, guys, ya. Wow. Station MRT terpadu, ya. Terbesar dan terdalam di bawah tanah. Kalau lumpur sekitar 20 meteran, ya. Ke bawah tanah, gitu, guys, ya. Dan itu kayak kita tuh jalannya banyak banget ataupun jauh banget, pasti, ya, kan. Tapi itu sehat, sih, guys. Kalau banyak orang, gitu, pasti banyak, apa namanya, ya. Waktu yang tidak terasa bagi kita, seperti itu. Tapi kalau sepi sendirian, ya, itu kayak Oh, lama banget, sih. Tapi kalau banyak orang, itu pasti kita kayak Ah, mudah aja, gitu, kan. Lama-lama udah terbiasa, seperti itu. Dan ini sangat bagus sekali membiasakan supaya orang-orang itu berjalan kaki, guys, ya. Karena kita membutuhkan jalan kaki untuk membakar kalori kita, ya, kan. Karena banyak makan. Apalagi di Malaysia kan banyak makanan bersantan, seperti itu. Jadi, biar gak tinggi kolesterolnya. So, itu saja video kali ini, guys. Terima kasih sudah tonton video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Pembelian Untuk Video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax